ini adalah kolam geomembran kolam ini rencananya untuk budidaya ikan nila dan gurame jadi nanti airnya juga akan disalurkan untuk mengairi area perkebunan organik yang ada di sekitar sini kemudian makannya ikan apa menariknya nanti disitu oleh honor sudah dibuat kandang untuk kambing dan kelinci itu nanti kemungkinan untuk makanan ikan dan pupuk ya gak tau lah nanti dimana sementara itu adalah area untuk memisahkan menyortir sayuran-sayuran organik itu yang bikin bukan saya yang saya bikin ini area kantornya lengkap beserta furniture-nya ini geomembran ini kembali ke geomembran ya jadi memasangnya ini membutuhkan alat khusus semacam las gitu semacam seal ya tapi dia ditarik gitu kayak mobil-mobilan ditarik mobil-mobilan nanti dia langsung nge-seal kayak gini nih double dua ada cara lain untuk menyambung geomembran yaitu menggunakan setrika arang jaman dulu di nyos gitu serat nyos tapi di bawahnya harus dilapisi papan dan papannya itu dilapisi lagi dengan aluminium foil untuk menyatukan dua geomembran ini bangunannya dari tampak sini ya untuk ini semua total biaya yang dibutuhkan kurang lebih 1,2 atau 1,3 M jadi untuk bangunan ini ini kurang lebih dulu itu di sekitaran 450-an juta tapi sekarang mungkin dengan harga besi yang sudah naik bangunan ini aja mungkin di 550 ini dua setengah lantai ya jadi lantai 1 lantai 2 terus ada setengah lantai ya full gitu kemudian untuk furniture-nya ini kurang lebih 80-100 kemudian ini adalah kolam oh iya kita mau berit sebentar